Oke, kompresor listrik terbaru dari MultiPro dengan tipe air kompresor scroll ya, atau kompresor scroll. Apa itu kompresor scroll dan bagaimana kinerja dan kelebihan dari kompresor yang tipe terbaru ini? Ini skru kompresor ya, mari kita lihat untuk bentuk fisiknya terlebih dahulu dari skru kompresor ya, atau kompresor yang silent dengan tekanan tinggi. Untuk spesifikasi dari air kompresor ini, kapasitas tangkinya 300 liter, pressernya 10 bar. 10 bar, atau sekitar 145 PSI. Yang bagian bawah ini bagian tangkinya. Bagian atas adalah bagian mesin, atau sebagai penggerak dari kompresornya. Disini dilengkapi dengan air filter, air filter, tabung pressure, dan pendingin untuk oli ya. Disini ada pendingin nih, ini bagian motornya. Nah bagaimana bentuk fisik bagian dalamnya. Ini kurang lebih seperti ini, ini sebagai untuk on-off manual atau sebagai safety. Ini digital ya, jadi pengoperasiannya sudah menggunakan digital ya. Jadi display digital. Untuk bagian belakangnya, kita lihat. Ini bagian belakang dari skru kompresor multi pro ya. Skru kompresor multi pro atau kompresor listrik ya. Nah bagaimana suara dari kompresor skru ini? Mari kita lihat, kita dengarkan suara dari skru kompresor ini. Untuk pengisiannya kurang lebih sekitar 4-5 menit. Nanti kita lihat untuk pengisian dari air kompresor ini. Ini digital displaynya. Ini sebagai war, apa, stop ketika terjadi darurat, kondisi darurat ya. Disini nanti terlihat kedip warna merah berarti posisi ini dalam kondisi on ya. Oke, ini sudah saya cabut kembali. Saya akan coba untuk menyalakan disini. Jadi kurang lebih suaranya seperti itu. Ini sudah mulai mengisi ya. Oke, suaranya kurang lebih seperti silent ya. Jadi sangat silent sekali. Nah kelebihan dari skru kompresor ini, pertama, pengisiannya sangat cepat ya. Jadi sangat cepat sekali pengisiannya. Yang kedua, kapasitas tankinya sangat besar. Ketiga, silent ya. Atau pengisiannya atau suaranya sangat smooth sekali. Jadi lebih... Lebih bagus ya. Terus yang keempat adalah angin yang dihasilkan itu sangat stabil sekali. Jadi sangat stabil, anti tekor. Jadi tidak ada kekurangan angin yang keluar ketika digunakan ya. Jadi ketika digunakan disini, angin sangat stabil. Jadi tidak ada namanya angin tekor ya. Jadi angin tersuplai dengan bagus ya. Memiliki motor 3-fas yang hemat listrik ya. Dan sangat bagus digunakan untuk industri ya. Oke, mari kita coba tes kembali untuk melanjutkan pengisian disini. Terima kasih telah menonton! Di sini pressernya sampai 10 bar ya. Jadi pressernya sampai 10 bar. Ini sebagai stop ya. Ini sebagai on-off disini. Jadi ini posisi on dan posisi off ya. Untuk pressure apa namanya itu untuk menghidupkan kompresornya ya. Jadi sangat mudah dalam penggunaan atau operasional dari skru kompresor ini atau kompresor listrik. Kompresor listrik yang terbaru, yang dari Multi Pro. Untuk harganya, nanti kita bahas di lain kesempatan ya. Atau nanti kita bahas tentang bagaimana penyambungan dari listrik dari skru kompresor ini atau kompresor listrik. Kompresor angin yang dari Multi Pro dengan tipe skru kompresor ya. Yang mesinnya sangat bagus. Ini made in Taiwan ya. Jadi made in Taiwan. Pabrik pembuatnya ada di Cina. Jadi quality controlnya sangat bagus. Karena ini termasuk dalam kategori profesional air kompresor atau kompresor listrik yang profesional ya. Jangan lupa subscribe. Oke terima kasih sudah menonton video air kompresor multi pro atau kompresor listrik multi pro semoga harimu menyenangkan terima kasih